Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Barat Skrim Mabespori kembali mengungkap kasus penyeludupan narkotika jenis heroin dari Malaysia. Kali ini, dua wanita warga negara Indonesia diamankan berikut barang bukti narkotika jenis heroin seberat 1.700 gram, senilai 1,7 miliar rupiah. Kedua pelaku, FR 20 tahun dan NP 38 tahun, yang diduga sebagai kurir narkoba ini ditangkap di rumah kosnya, di Jalan Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 30 November. Mereka ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang mencurigai adanya transaksi narkoba di rumah kosnya. Petugas setelah menerima laporan, segera mendatangi dan menggeledah rumah pelaku dan menemukan narkotika gulungan 1 jenis heroin yang disimpan di dalam koper warna hitam. Dalam pemeriksaan, keduanya mengaku barang haram tersebut didapat dari seorang warga Nigeria yang saat ini tinggal di Malaysia. Mereka juga mengaku sudah 4 kali melakukan transaksi ini dengan imbalan sebesar 2 juta rupiah dari setiap kali pengiriman. Kedua tersangka saat ini mendekam di Rutan Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Jakarta Timur. Mereka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!